Tim Nasional Timnas Indonesia Diizinkan membawa 30 pemain ke ajang 2 tahunan tersebut Banyaknya pemain yang dapat didaktarkan membuat pelatih Timnas Indonesia Sinta Yong akan membawa pemain keturunan ke Piala AFF 2020 Yang digelar pada 5 Desember 2021 hingga 1 Januari 2022 tersebut Federasi Sepak Gola Asia Tenggara AFF awalnya meminta 10 negara kontestan Piala AFF 2020 Untuk mendaftarkan 23 pemain Namun karena pertimbangan pandemi COVID-19 AFF mengubah aturan Dengan mengizinkan seluruh tim mendaftarkan 30 pemain Sinta Yong bisa bawa pemain keturunan di Piala AFF 2020 Alasan ditambahkannya jumlah pemain yang didaftarkan Karena pandemi COVID-19 membuat kondisi fisik pemain tak seklimah biasanya Kepastian AFF merevisi aturan tersebut diungkapkan Wakil Presiden Federasi Sepak Gola Vietnam Di AFF, Transkuts Tuan Kami telah bertemu dan merevisi aturan turnamen agar sesuai dengan situasi saat ini Pandemi COVID-19 Dengan demikian, setiap tim diizinkan mendaftarkan 30 pemain dan 20 ofisial Kata Transkuts Mengutip dari media Vietnam, Sing News Seperti yang sudah disinggung di atas menambahkan jumlah pemain membuat Sinta Yong Bakal memanggil sederet pemain keturunan ketubuh gimnas Indonesia Sekedar informasi, sederet pemain keturunan telah menunjukkan niat membela skuad Garuda Pemain keturunan yang menunjukkan niat pun bukan pemain sembarangan Mereka ialah Kevin Dix yang bermain bersama FC Copenhagen Di kasta teratas sepak bola Denmark Serta Sandy Walsh yang merumput di Liga Belgia bersama KF Maxillon Kevin Dix yang mentas sebagai fullback kanan tampil produktif bersama Copenhagen musim ini Dari 23 pertandingan, Kevin Dix mengoleksi 7 gol dan 5 asis Kevin Dix bisa bela tim nasi Indonesia di Piala AFF 2020 Selain biasa mentas sebagai fullback kanan, Kevin Dix juga oke saat diperankan di posisi fullback kiri dan di gelandang bertahan Bagaimana dengan Sandy Walsh? Ia juga biasa turun sebagai fullback kanan, namun dapat diperankan di posisi back tengah dan gelandang kanan Elkan Bagot yang menyatakan kesediaannya membela tim nasi Indonesia juga tak ada salahnya untuk dipanggil Sederet pemain naturalisasi macam Lili Jasepajevic, Ezra Walian dan Stefano Lilipali juga layak di bawah Di Piala AFF 2020 yang dipilar, terpusat di Singapura, tim nasi Indonesia tergabung di Kube Bersama Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Laos Hanya juara dan runner-up grup yang lolos ke semifinal Piala AFF 2020 Bagaimana menurut kalian? Hanya specifically in Anda Hyytan Highent Highent Lowent Highent Highent Terima kasih.